Selamat malam cemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Salah satu hal yang harus saya ajarkan berulang kali kepada anak saya adalah tentang kejujuran. Mereka sering takut dengan konsekuensi kesalahan mereka dan memilih untuk menutupi dengan berbohong. Karena itu saya harus berulang kali mengajarkan bahwa lebih baik mengakui kesalahan daripada berbohong untuk menutupinya. Dalam kenyataan meskipun mereka tidak mengakui, saya juga mengetahui saat mereka melakukan kesalahan yang cukup besar. Saudara, kita dengan Tuhan pun demikian. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Namun berusaha berdali dan mengalihkan penyebab dosa kita kepada orang lain. Atau seperti anak kecil, kita berbohong dengan harapan Tuhan mengabaikan kesalahan kita. Namun, tanpa adanya pengakuan, tidak akan ada restorasi hubungan. Saat kita membiarkan sebuah dosa ada di antara kita dan Tuhan, maka kita akan lebih enggan berdoa, lebih malu saat membaca Alkitab, dan pelayanan pun hanya untuk manusia saja. Mari, pada malam ini kita mau datang sebagaimana adanya diri kita, tanpa alasan pembenaran, tanpa dalih, tanpa menuduh orang lain. Kita mau mengakui bahwa kita telah mendukakan hati Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan dan pengampunan Tuhan dapat kita terima saat kita mengakui kesalahan kita. Terima kasih telah menonton! 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 Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menonton! Terima kasih telah 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 menonton!